Jadi memimpin berikutnya harus bisa berlari? Harus bisa berlari, gitu. Harus sehat, ciwa, ngga? Nah, kita ya para pepet langsung menimpali dong, gitu kan. Calon yang bisa berlari? Kayak tadi, gue sama lo seganya diem dulu. Lo nangkep ngga? Waktu ngomong berlari. Semuanya juga begitu presiden bicara berlari, semuanya diem, langsung nanya, ya gitu. Kan boleh kan? Presiden jadi jurukampanye boleh kan? Yang penting cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Beliau dengan tegas jawab. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast... Podcast apa ini ya, Mas? Podcast apa aja lah. Podcast apa aja, tapi isinya tentu ngga apa aja. Karena isinya pasti sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita udah muncul, artinya ada berita-berita yang perlu diungkapkan ke publik. Saya tentu sama Mas Prabu Revolusi, Pemret kita semua, Pemret Ayanus, Pak Direktur kita. Semuanya paling penting ini, Ray. Ini dari sumbernya A1 bukan katanya. Nah, ini bukan katanya langsung fresh from the open karena bajunya aja masih pakai baju batik. Masih pakai baju batik. Template kalau orang-orang abis dari istana. Jadi pagi tadi... Tadi beberapa Pemret diundang oleh Bapak Presiden ke istana. Ini memang satu kegiatan yang bisa dibilang cukup rutin ya bersama beliau. Umumnya ketika Bapak Presiden ada satu update yang ingin langsung diutarakan kepada Pemret, itu akan ngundang kita-kita. Selain ya teman-teman Pemret ini kan memang cukup dekat ya dengan beliau dan kita sambil bercanda-bercanda gitu. Tadi santai atau ada omongan cawe-cawe lagi atau ngga? Santai, tapi banyak dagingnya sih menurut saya ya. Dan saya pikir juga publik harus tahu. Saya juga bicara sama Pak Bey, Deputi Media. Apakah boleh dikutip dan diinformasikan ke publik? Beliau bilang, oh boleh. Justru Bapak Presiden pengen ini disampaikan ke publik gitu kan. Ke Bapak Presiden juga saya tekankan lagi, kami ya beberapa tekankan lagi, mana yang bisa disampaikan ke publik dan mana yang ngga gitu. Jadi ada yang memang... Ada yang memang ngga bisa disampaikan ke publik, ada. Tapi banyak banget yang bisa disampaikan ke teman-teman semua gitu. Katanya lama tadi ya mas? Lama lumayan, hampir 2,5 jam ya. Sambil makan siang bareng-bareng sambil ngobrol. 2,5 jam sama Presiden. Bayang tuh yang diomongin semacam-macam. Daging semua. Daging semua, oke. Daging yang paling daging yang kira-kira... Ini kan baru banget nih mas Prat. Baru tadi siang kan ya? Baru tadi. Ini sekarang jam setengah 3. Jam 1 siang baru selesai. Itu juga dikarenakan diingatkan oleh protokol Presiden ya bahwa beliau ada acara lagi. Padahal masih banyak yang mau dibicarakan, yang mau diobrolin gitu. Jadi akhirnya bubar pertemuannya. Yang kali ini Presiden itu ngomongin apa mas Prat? Yang pertama gini, waktu kami pertama kali masuk, ya udah say hi seperti biasa. Tanya kabar, sehat dan macem-macem. Beliau tampak cukup sumringah ya karena baru naik LRT ya paginya bersama beberapa public figure. Dan responnya cukup bagus ya mengenai LRT itu. Sehingga saat bicara sama kita ya... Moodnya udah enak ya? Moodnya enak gitu. Loh, kalau buat sekelas Presiden mood enak itu mahal. Katanya gini mas, kalau gemini moodnya nggak enak bahaya. Iya, kalau kan gemini juga. Emang gitu ya? Iya, jadi kalau buat kayak Presiden kan mood enak itu penting ya. Dan mahal gitu. Dengan segudang urusan yang berat, saya pikir wajar banget kalau Presiden ada moodnya yang nggak enak ya. Tapi tadi sangat hangat, sangat intim, seperti biasa banyak cerita. Beberapa juga cerita belakang layar dan ya tadi itu ya ada yang off the record, ada yang on the record. Dan juga banyak bercandanya malahan kami ini ya, seperti biasa gitu. Kita diawali dengan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus sampaikan ke publik juga sih sebetulnya. Jadi, seperti yang baru dirilis ya oleh pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan di, apa namanya, kuartal kedua ya, sekarang ini ya. Itu kan 5,17 persen. Jadi, satu angka pertumbuhan yang cukup fantastis. Beliau juga mengatakan saat menyampaikan ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita 5,17 persen nih. Saya juga kaget, gitu. Jadi, Presiden juga kaget, gitu. Karena prediksi beliau tuh di awal-awal sekitar 4 persen something. Lalu kemudian bisa mencapai 5,17 persen. Jadi, beliau juga cukup surprise dengan angka itu dan ya barangkali karena itu juga ya moodnya positif, moodnya baik, gitu. Karena 5,17 persen ini, di negara G20 hanya ada 3 negara. Yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17 persen. Pertama adalah India dan yang keduanya Cina ya kalau nggak salah ya. Tiongkok ya. Tiongkok dan India lalu Indonesia, gitu. Jadi, kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cukup positif. Nah, sektor yang berkontribusi banyak tentu investasi, ya. Investasi dan juga konsumsi dari masyarakat, gitu. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekarang. Nah, Presiden tuh kaget karena sebelumnya memang nggak, selain nggak memprediksi ya, Mas. Atau nggak membayangkan ternyata dengan kondisi sekarang kan katanya tahun 2003 itu tahun gelap segala macem, blablabla. Ya, mungkin karena itu juga kan sempat diutarakan kalau ini bukan tahun yang mudah. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa sekarang ini bukan tahun yang mudah ya. Apalagi ya untuk negara seperti di Eropa, di Amerika bahkan gitu. Pertumbuhan tidak mencapai sefantastis di Indonesia. Ya, sehingga bisa dikatakan ini satu angka yang di luar target beliau dan juga pemerintahan. Inflasi pun sekarang mencapai 3%. Jadi turun inflasinya ya. Barang-barang atau bahan-bahan pokok juga turun di pasar, gitu ya. Nah, ini satu pencapaian yang beliau ingin mengungkapkan ke publik bahwa ada upaya-upaya, ada kebijakan gitu, yang on the track. Nah, tapi masih ada PR. Ya, PRnya ada tentang pemerataan. Pemerataan ekonomi. Karena, apa namanya, PDB-nya masih 57% terkonsentrasi di Jawa. Artinya, memang investasinya masuk ke Maluku, masuk ke Sulawesi, gitu ya. Masuk ke beberapa daerah yang lain. Tapi uangnya ditarik lagi ke Jawa, gitu. Nah, ini masih menjadi PR pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi ini bukan saja hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, gitu. Itu kan isunya Pak Jokowi banget, kan, maunya itu semuanya itu hanya Jawa sentris, ya, Mas? Lanjut-lanjut. Nah, beliau juga menekankan. Tapi untuk bisa seperti itu, nggak bisa dari pusat, karena kan sekarang sudah otonomi. Jadi, dari daerahnya pun harus punya andil, gitu. Gimana caranya agar investasi yang masuk itu, apa namanya, ekosistemnya dibangun dari investasi yang masuk itu agar perputaran ekonominya ada di daerah. Misalnya yang paling gampang, ya kalau ada pabrik. Gimana caranya agar cateringnya itu dari daerah, beli telurnya di daerah, UMKM-nya dari daerah, dan semacamnya pemasoknya dari daerah, gitu. Diusahakan mencapai hal itu, dan itu ya butuh pergu, butuh perda, dan macem-macem. Bukan lagi di ranahnya pusat, gitu-itu yang beliau sampaikan. Jadi ya masalah pemerataan tadi masih menjadi concern, walaupun ya ini kabar baik yang harus sampaikan juga kepada publik bahwa ya Indonesia ini secara kondisi ekonomi lebih positif, gitu ya sekarang ini. Jadi menu pembuka ya, menu pembuka adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang oke. Masih ada juga yang penting, saya pikir, adalah masalah hilirisasi. Hilirisasi ini beliau tadi bicara cukup banyak, mungkin menyita hampir 50% waktu kita ya bicara tentang hilirisasi. Dan Presiden itu sangat percaya diri dan mengatakan bahwa efek dari hilirisasi itu cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Karena tadi ya nilai tambah dari hilirisasi itu bisa meningkat hingga hampir 1000%, gitu ya. Yang biasanya hanya bisa menghasilkan 17 triliun ekspor menjadi 500 triliun something, gitu ya. Dengan hilirisasi nikel, yang menjadi salah satu yang disebutkan. Kemudian juga berikutnya hilirisasi tembaga. Dan juga yang dalam waktu dekat akan diangkat juga oleh beliau adalah hilirisasi rumput laut. Rumput laut ini sudah ada proyek mock-up-nya atau pilot proyek-nya di Bali dan ternyata hasilnya bagus, ya. Nah, ingin direplikasi ke beberapa daerah pesisir dan diharapkan ini bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup masif buat masyarakat pesisir, gitu. Rumput laut ini... Baru dengar nih hilirisasi rumput laut. Iya, baru dengar juga karena kalau sampai rumput laut ini dihilirisasi, ya, dibuat industri-nya di dalam negeri, tentu nilai ekspornya akan jadi lebih tinggi, ya. Dan yang kedua, akan banyak sekali kebutuhan rumput laut dalam negeri itu, seperti di farmasi misalnya, itu bisa disupply dari dalam dan pada akhirnya harganya jadi lebih murah. Makanya efeknya bisa, bisa, apa namanya, multiplier efek, gitu, dengan hilirisasi rumput laut, ya. Nah, ini akan dilakukan dalam waktu dekat, katanya begitu oleh Presiden, ya. Ya, kita sama-sama lihatlah akan seperti apa. Nah, yang penting dari hilirisasi ini adalah sebetulnya kan begini, kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah melakukan hilirisasi, Rek. Ya, 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 ya. Sekarang ini kan hilirisasi nikel sebagai contoh, ini kan mendapatkan perlawanan dari Eropa, ya, dan juga Amerika, nih. Mereka sudah mengajukan, apa, banding sekarang ini, kan, dan Indonesia kalah kemarin, kan. Mereka minta agar ekspor nikel dibuka, tidak boleh ditutup seperti sekarang ini, gitu, dan kita kalah. Tapi Presiden tetap bilang bahwa memang butuh keberanian untuk melakukan hilirisasi ini, karena tekanannya pasti besar dari dunia, ya. Mereka terbiasa dilayani oleh raw materials dari Indonesia, gitu kan. Lalu mendadak ditutup, harga jadi meningkat, ya, kemarah. Kewalahan juga mereka mendapatkan sumber dayanya. Tapi, menurut Presiden bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan agar Indonesia itu bisa cepat menjadi negara maju. Kalau tidak melakukan hilirisasi, nggak mungkin kita bisa menjadi negara maju di 10 tahun ke depan, ya. Jadi, kalau misalnya kita tidak melakukan itu, maka kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah terus, ya. Perlu ada breakthrough dan keberanian untuk tetap melakukan hilirisasi. Makanya, ya, ketika ada hilirisasi nikel, nanti ada tembaga, lalu sekarang juga akan ada rumput laut, ini yang protes sama kita pasti akan lebih banyak. Indonesia ini pasti akan lebih banyak ditekan oleh dunia untuk bisa menghentikan kebijakan hilirisasinya. Terus yang dibilang Presiden apa itu? Ini kan berita ekonomi nih, ya, teman-teman ekonomi bisa jadi beberapa berita tuh ya. Nah, masuk ke politiknya nih. Nah, oleh karena itu, maka siapapun pemimpin ke depan... Harus? Harus memiliki setidaknya 4 syarat, kata Presiden. Yang pertama, yang pertama? Yang pertama, harus punya nyali, gitu. Yang kedua, harus berani. Yang ketiga, mesti konsisten. Jadi bertahan dengan kebijakan ini. Jangan sampai goyang, jangan sampai gampang dirayu. Yang keempat, harus bisa berlari. Oke. Ngerti nggak? Harus bisa berlari, katanya. Kenapa? Karena ini membutuhkan endurance yang tinggi. Membutuhkan, apa namanya, nafasnya mesti panjang. Jadi... Jadi pemimpin berikutnya harus bisa berlari, harus... Harus bisa berlari, gitu. Harus sehat jiwa ragam. Kita ya, para pepet, langsung menimpali dong. Atau harus calon yang bisa berlari. Kayak tadi, gue selalu, gue seganya diem dulu. Lu tangkep nggak? Waktu ngomong berlari. Semuanya juga, begitu presiden bicara berlari, semuanya diem, langsung nanya, gitu. Jadi, Pak, ini yang jago lari nih presidennya, gitu kan. Ya, itu kan kalian, katanya, yang menafsirkan. Berlari itu maksudnya ya harus kuat. Karena ini maraton, ya. Jangka panjang. Ini larinya lari maraton, nih, gitu kata beliau, ya. Ya, ya udah langsung kan. Ganjar, Pak, gitu kan. To the point, gitu. Ganjar, Pak, gitu. Loh, saya nggak ngomong, ya itu kan temen-temen, kata dia. Tapi, sepengkauan tahun saya, ya dia menekankan lagi. Beliau menekankan lagi. Sepengkauan tahun saya, Saya yakin, dengan kondisi geopolitik yang ada, capres ke depan, pemimpin ke depan, itu harus punya nyali, ditekankan lagi, ya. Nyali, berani, konsisten, dan bisa berlari. Dari empat ini kan sebetulnya Pak Presiden juga beberapa kali udah pernah menyinggung Pak Ganjar ini nyali dan berani, kan, sebetulnya ya, Mas, ya? Kalau flashback-flashback ke belakang, ya, di acara PDIP, misalnya. Saat ini ya, saat lagi deklarasi Mas Ganjar, juga sempat bicara tentang nyali. Sekarang nambah lagi berlari. Ini kita coba menghubungkan. Menghubungkan. Connecting the dots, nih, gitu ya. Oh iya, bener juga. Waktu itu kan beliau mengatakan pemimpin berani bernyali itu Mas Ganjar. Tapi sekali lagi ya, ini adalah konstruksi berpikir kita. Sumbernya langsung dari Presiden. Tapi saat itu juga, Mas Prabu dan teman-teman Pemret lain juga langsung ke sana, ya, arahnya langsung. Sama, semuanya tentu akan ngejar. Ini, Pak, gitu. Bahkan juga sekaligus, Wapresnya. Wapresnya berlari sandi, gitu, kan. Ya, beliau ketawa aja, gak, kakak, gitu, kan. Ah, 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 gitu. Tapi ya, itu ditekankan lagi. Itu teman-teman, teman-teman Pemret, memang suka nakar-nakar teman Pemret, kata dia, gitu, kata beliau. Hanya, salah gak kalau saya bilang pemimpin itu harus berani, bernyali, konsisten, dan satu lagi, apa? Berlari. Bisa berlari. Karena memang panjang, gitu. Mas Prabu, katanya Mbak Uni, beberapa Pemret yang disitu, ya. Gak mungkin nih, hanya 5 tahun, 10 tahun ini harus panjang. Udah, ya ini satu konteks, silahkan, jadi satu berita. Hasilnya Pak Jokowi memang gitu, ya? Gak ngasih-ngasih sinyal. Kita disuruh mikir sendiri. Paling jago. Kalau saya sih, ngeliat presiden ini seharusnya digelari Profesor Semiotika. Oh. Karena paling jago ngasih kode. Iya, ngasih simbol-simbol. Gak perlu lewat apa-apa lagi, ini udah dokter Profesor Semiotika, gitu. Udah, kita ngobrol lagi, panjang. Lanjut lagi ya abis itu? Lanjut, belum selesai. Ya, sempat tanya tentang Mas Gibran. sempat tanya tentang Mas Kaisang, tapi beliau mengatakan, apa? Ngerestuin gak? Enggak, beliau berkali-kali mengatakan, saya juga sempat bilang di podcast yang pertama kita waktu itu kan, jangan dipaksa-paksa, katanya gitu. Jangan dipaksa-paksa. Kalau memang mau tanya, tanyakan sama anaknya langsung, udah pada gede-gede, gitu kan. Jadi, udahlah, jangan dipaksa-paksa, gitu ya. Setiap bicara tentang Mas Gibran, tentang, terutama Mas Gibran ya, beliau ngebelokin lagi ke yang lain. Artinya memang beliau tidak nyaman ditanya tentang Mas Gibran ya, gitu. Kalau saya ngeliatnya begitu. Tapi ya, saya memahami, pasti kan akan kikuk juga. Saat itu kan beliau bukan saja hanya sebagai kepala negara, atau presiden, tetapi juga sebagai Bapak. Jadi, lebih baik ya ditanyakan langsung kepada Mas Gibran. Jadi, Pak Jokowi itu dua kali pertemuan yang Mas Surabu rasain langsung, Pak Jokowi agak menghindari kalau ditanya-tanya Mas Gibran itu maju nggak sih, Cawapres, gitu-gitu ya. Itu sih saya konfirmatif ya, gitu ya. Beliau memang mencoba untuk tidak mengarah ke situ, gitu ya. Kalau kita tanyakan lagi, Pak, ini kan kayaknya ekonomi ini pertumbuhannya sekarang memusat ke Solo nih, gitu kan. Semua event ada di Solo, gitu. Beliau tuh, iya, ya memang Mas Gibran lebih bagus, lebih bagus daripada saya bahkan, gitu. Apalagi kan kemarin ada lagi yang datang ke Solo, kan? Pak Prabowo juga datang ke Solo. Pastikan jadi pertanyaan. Ya, ya memang lebih bagus anaknya, gitu. Tapi ya, sekali lagi beliau bilang jangan dihubung-hubungkan ke situ. Nah, udah, kita ngobrol, bicara-bicara lagi, ya tentang ekonomi lagi ada. Kemudian juga tentang ada beberapa apa namanya, cerita-cerita of the record ya, yang mungkin nggak bisa saya sebutkan. Tentang banyak hal lah ya, yang selama ini jadi pertanyaan publik. Dan kemudian saya juga, oh gitu ceritanya, atau nggak gitu. Nggak lama. Spill dikit apa, Mas? Kira-kira apa? Ya, ya rencana Indonesia ke depan lah. Rencana Indonesia ke depan, masalah saham, masalah macam-macam, gitu ya. Politik. Dan memang sensitif. Saya memahami bahwa itu tidak boleh disebutkan karena bisa mengganggu rencana yang memang sedang dijalankan, gitu. Nggak apa-apalah, itu menjadi, apa namanya, latar belakang. Yang saya pahami, nanti saya ceritain sama teman-teman off the record ya, supaya teman-teman wartawan juga punya konstruksi dalam membuat berita, gitu, yang lengkap. Terus break, makan siang, sambil makan siang, makan bakso kita, makan sate, sama es jahe ya, enak es jahe ya. Kita makan, ngobrol lagi, gitu. Ngobrol lagi. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Pak, itu foto maung itu gimana sih, Pak, ceritanya? Foto maung, mobil maung. Itu foto itu, Pak, bakalan long last lho. Ini yang, ini ya, yang Pak Jokowi sama Bu Hiryana itu? Ya, yang Pak Jokowi sama Bu Hiryana itu? di depan, ada Pak Prabowo dan Pak Erick Tohir. Kan gak mungkin Pak, ini kalau yang ngatur bukan protokol, gitu. Sebelahnya kan ada Pak Bey, gitu. Gimana itu di Bali? Tanya sama Pak Bey, saya tahu gak? Enggak Pak, Bapak gak tahu. Jadi Pak Jokowi juga gak tahu bahwa ada, akan ada moment itu? Seperti itu, beliau bilang, dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian agak jauh nih, satu setengah kilo, disiapkanlah mobil maung. Tapi saya harus akuin, kemarin yang bikin acara di, mana? Mobil maung itu ya, itu memang jago, gitu, setting-settingnya, gitu menurut beliau. Yang bikin acara? Ya harus yang tahu tuh, bikin acara siapa? Silahkan. Nah, intinya, kita tanya, terus gimana Pak? Apa namanya, itu kan foto ikonik nih, secara pesan itu kuat, bahwa, Bapak Presiden, Ibu Iryana, di belakang, disetirin oleh, Prabowo dan, Erick Thohir, di sebelahnya, gitu. Ya beliau mengatakan, gimana apanya ya, itu gimana Pak, disetirin sama Bapak Prabowo, gitu kan. Ya, Prabowo nyetirnya, jago ya, gitu. Enak disetirin sama Pak Prabowo itu, ketawalah kita, gitu kan. Maksudnya, oh jadi nyaman Pak, ya sama Prabowo ya, Maksudnya Bapak di belakang tuh, kayaknya ketawa-ketawa gitu, disetirin sama Pak Prabowo, gitu. Ya memang beliau nyetirnya enak, gitu. Kalau saya kan, nggak mungkin, saya udah 20 tahun, nggak nyetir, takut bahaya. nggak mungkin juga saya di depan sama Pak Erick Thohir, nanti masa Ibu Iryana sama Pak Prabowo, gitu kan. Atau saya sama Pak Prabowo di depan, masa Ibu Iryana sama Pak Erick Thohir. Jadi yang paling pas adalah saya disetirin sama Pak Prabowo dan Erick Thohir, gitu. Tapi itu bukan Pak Jokowi sendiri yang mencetting, enggak. Beliau mengatakan, kejadian itu enggak. Menurut pengakuan Bapak Presiden sih, enggak lah, masa Presiden sampai harus nyeting-nyeting kayak gitu, gimana sih kalian, kata dia gitu. Karena kan banyak juga pasti orang yang berpikir kan, ini mah pasti bisa-bisanya Pak Jokowi, gitu kan Mas. Iya, dan itu kan beredar juga di mana-mana, ini Bapaknya mau begini nih, gitu kan. Tapi beliau dengan tegas gitu, mengatakan, aduh, saya ini Presiden gitu loh, masa iya saya nyeting-nyeting kayak gitu, kayak enggak ada kerjaan lah, saya aja, kata dia. Tapi bahwa yang settingnya jago, ya silahkan, gitu kan. Saya masa harus ngelarang, katanya. Nah yang setting siapa, kita cari tahu nanti. Kita cari tahu. Tapi itu aja itu tadi itu. Di sini Pak Prabowo gimana Pak? Nyaman, kata dia gitu. Ya kita kan pada akhirnya hanya bisa begitu ya, membangun konstruksi-konstruksi berpikir yang baru, dasarnya tentu ya asumtif, saya harus akuin, ya tapi statement itu diucapkan oleh beliau di pertemuan tadi, gitu. Ya, udah, selesai. Nah ini mungkin juga pertanyaan berikutnya yang juga saya pikir menarik ya. Apa rencana Bapak Presiden nih Pak nanti setelah pemilu, gitu. Mau jadi ketum partai ya Pak, gitu. Aduh, apa lagi sih ini? Emang saya harus cari apa lagi? Saya ini udah begini aja, udah cukup, gitu. Pernanya itu disebut nggak Mas ketum partai apa? Enggak, gitu. Ya, kita kan sudah punya asumsi masing-masing, gitu ya. Bener nggak nih, mau jadi ketum partai tertentu, gitu kan. Beliau nggak, apa lagi sih, kata dia. Saya, saya mau pensiun, saya mau ke Solo. Udah, saya mau ke Solo. Bener Pak, Bapak masih muda loh, masa langsung pensiun kayak gitu, gitu kan. Bapak masih bisa memberikan karya, gitu kan. Enggak, saya mau pensiun aja. Ini jadi satu headline baru. Headline juga ini. Jadi Pak Jokowi nggak mau jadi ketum partai setelah retire nanti. Betul. Beliau mengatakan, aduh, apa lagi sih ini? Udah cukup lah. Karena kan info-infonya kan tawaran jadi ketum partai Gerindra, ketum partai Golkar, macem-macem, mas. Ya gitu. Sama, beliau juga mengatakan gini juga, ini jangan semua-semuanya itu menunggu arahan presiden, menunggu arahan presiden, gitu. Apa, jangan kayak gitu. Jadi, saya tuh kayaknya jadi apa, bahasa jawanya itu paten-pateni, katanya. Semacam alibi yang nyaman, gitu. Ada apa-apa? Nunggu arahan presiden. Ini maksudnya buat partai, buat? Ya buat partai, buat CAPRES, CAWAPRES, gitu. Menunggu arahan presiden itu, ya, ya, masa gitu, kok harus nunggu arahan saya, kalau untuk hal-hal yang memang bukan pekerjaan kenegaraan, gitu. Bagaimana? Tapi banyak, Pak, yang ngomong kayak gitu. Partai ada, banyak. CAWAPRES ada, CAWAPRES ada, gitu. Nah, itu dia, gitu. Itu tuh paten-pateni, gitu, gitu. Kata tadi, gua perhatikan. Apa, Pak, bahasa Inggrisnya, Pak? Ya, alibi, alibi, gitu. Ya, memang paling gampang lemparnya ke saya semua. Semuanya dilempar ke saya, katanya, gitu. Kayak saya, aku nggak punya kerjaan lagi, gitu. Ya, kurang lebih itulah tadi, obrolan yang, apa ya, kita, cukup panjang lebar, bicarakan selama 2 jam setengah tadi. Tapi kan banyak partai, yang tadi Mas Rabu bilang, kita juga kalau ketemu orang-orang partai, jawabannya kan gitu, ya. Kita sebenarnya, gua arahkan Pak Jokowi nih, jadi bingung, ke kiri, ke kanan. Iya, ya itu yang kita tanyakan, gitu. Dan jawabannya, seperti itu. Ini saya nggak nambah-nambahin, ya. Jawabannya kayak gitu-gitu. Saya ini udah terbiasa loh, dipaten-pateni, gitu. Apa tuh, Bahasa Indonesia yang Pak Pratik, gitu, ke Prof Pratik, ya, Mensesnek, yang ada di sebelah beliau, gitu. Saya posisinya di depan, beliau di sebelah. Bukan jadi korban, tapi jadi alibi, gitu. Kalau belum ada apa-apa, arahan presiden. Saya sudah dapatkan restu presiden. Kayak gitu-gitu loh. Kemarin ada satu partai, katanya, merapat ke salah satu calon. Jawabannya apa? Sudah mendapatkan restu presiden. Belum lama ini ada kunjungan partai, katanya, ke partai yang lain. Dibilang, nggak mungkin presiden nggak merestui, gitu. Disebut nggak partainya apa nggak? Nggak, ya, disebut. Kita sama-sama tahu lah partainya apa, itu ya. Tapi yang jelas menurut beliau itu, ketemu aja nggak, katanya gitu. Kok harus saya restuwi? Jangan-jangan begini lah ya, mas ya, tapi partai-partai ini juga membaca, mengasumsikan lagi, yang tadi Mas Rauh bilang, Pak Jokowi sebagai profesor semiotika itu. Jadi kan, kayaknya Pak Jokowi nyamannya di Pak Ganjar, kayaknya di Pak Prabowo, gitu. Ah, kesini ah, kesini ah, gitu. Bisa jadi. Oh, satu lagi, ini juga yang beliau sampaikan juga. Apakah Bapak akan jadi juru kampanye untuk salah satu capres? kan boleh kan? Presiden jadi juru kampanye boleh kan? Yang penting cuti. Boleh, boleh, boleh. Yang penting cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Beliau dengan tegas jawab, tidak. Tidak akan menjadi jurkam salah satu capres. Itu artinya kalau Pak Jokowi udah ngomong gitu, sudah pasti diterima oleh partainya Pak Jokowi dong ya, Mas? Bagaimana tuh? Ya, semestinya ya. Dan mungkin sebagai presiden juga kan memang punya rights untuk gitu. Iya, iya. Untuk tidak ikut, apa, terlalu cawe-cawe ya, dalam tanda kutip, pada bagaimana publik memilih siapa pemimpinnya. Meskipun boleh, tapi Pak Jokowi mengambil sikap? Pilihan sikap untuk enggak ya? Wise juga sebetulnya, Mas, ya? Wise, ya. Melihat konstelasi yang sekarang ada, sebetulnya barangkali akan lebih fair untuk jika memang mau melakukan endorsement dengan cara yang tidak terbuka. Gitu ya. Karena kan kalau misalnya beliau melakukan endorsement, saya yakin Bapak Presiden itu membaca data, membaca survei, kita semua tahu bahwa telunjuknya Pak Presiden itu harganya 16 persen mutlak, nambah suaranya. Dan kalau ditambah lagi dengan akan mempertimbangkan pilihan Presiden, itu menjadi sekitar 56 persen. Jadi kalau Presiden bilang ah, gitu ya, itu barangkali 56 persen suara itu akan goyang, mengikuti apa yang Presiden sampaikan. 16 persennya mengikuti pasti. Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden. Mungkin beliau tahu itu. Dan sangat pijaksana ketika beliau mengatakan tidak ingin menggunakan itu, apa namanya, privilege itu, gitu ya. Ya bisa, bisa jadi ini sebuah kebijaksanaan dari seorang Presiden Joko Widodo, orang Jawa, yang kita sama-sama tahu kan, betul-betul rasa yang dikedepankan kan, ya rasa, apa namanya, relung pikir, dan macam-macam, gitu. Tapi itu beliau sampaikan ke kami-kami, gitu ya. Kalau kemudian kita-kita semua di sini, masyarakat, elit-elit politik membaca arahan dukungan Pak Jokowi ke A, ke B, ke C, ya itu kembali lagi ke asumsinya masing-masing. Jadi kalau saya melihat begini, ini buat para capres, terutama, ya. Bukan publik malah harus melihatnya. Ini seriusnya, ya. Ini buat para capres. Memang harus pandai-pandai membaca statement, pernyataan, gestur dari Bapak Presiden, gitu ya. Jangan sampai salah juga. Karena kalau saya lihat, justru beliau ingin sedikit menarik, gitu ya, dari konstelasi ini, gitu. Saya nggak coba untuk menjadi naif ya, di sini ya. Tapi kan, kita tahu bahwa Pak Jokowi itu kan man of the world. Apa yang diucapkan, dipegang, gitu kan ya. Presiden ini kan, oh ini orang Jawa nih. Apa yang udah dikeluarkan itu dipegang, gitu. Komitmennya, janjinya, dan beliau mengatakan begitu. Saat kami bilang juga, apakah ini boleh kami beritakan, gitu. Silahkan, gitu. silahkan, gitu. Dan para capres, kabar baiknya adalah apa? Mungkin akan lebih fair. Iya. Iya, akan lebih fair. Sekarang ini dengan hasil survei yang ada nih, Rie. Kalau Presiden pilih salah satu, menangnya mutlak. Menang, menang. Bahkan untuk Mas Anies, sekalipun misalnya nih, Presiden pilihnya Mas Anies nih. Jadi Pak Jokowi justru mau menarik diri, Mas? Iya, beliau mengatakan begitu. Apakah Bapak akan menjadi juru kampanye bagi salah satu capres? Enggak. Enggak, enggak. Saya enggak akan. Jadi para capres juga jangan terjebak dari... Kita tanya lagi, tapi Bapak boleh loh Pak jadi jurkam itu. Itu tidak dilarang oleh undang-undang. Iya, saya tahu. Tapi saya enggak akan jadi jurkam. Saya enggak akan jadi jurkam. Ya karena itu tadi, beliau tahu nih, kalau dia pilih kemana, ya udah enggak perlu lagi pemilu. Sebenarnya. Menang, menang. Pemilunya jadi formalitas, sudah menangnya si A, gitu kalau ditunjuk si A, gitu. Jadi menurut Mas Prabu, para capres sekarang juga harus pintar-pintar ngebaca apa? Kalau saya lihatnya bukan gitu. Satu itu. Yang kedua adalah, udah sekarang tarung gagasan. Iya, iya. Jangan terjebak di tarung dapetin restu Jokowi. Jangan mengkultuskan Pak Jokowi. Jangan mengkultuskan beliau. Dan beliau memang tidak mau dikultuskan seperti itu. Oke, catat. Saya melihat presiden ini adalah seseorang yang sangat bangga dengan pencapaian kerjanya. Bukan orang yang pengen dikultuskan. Saya melihatnya begitu ya. Dan itu kan kelihatan dari gestor beliau sehari-hari yang memang sederhana. Sama kami aja, ini para pemret bisa satu meja ketawa-ketawa dan seterusnya. Yang mungkin jarang terjadi, gitu loh. Saya enggak melihat figure yang pengen didewakan, gitu loh. Pak Jokowi ini ya. Orang yang merasa bahwa panggilan hidupnya adalah untuk kerja, kerja, kerja untuk rakyat, gitu ya. Nah, jangan sampai diberikan ruang untuk masuk ke situ, gitu. Karena kayaknya beliau juga enggak mau ada di situ, gitu. Nah, justru ini memantik buat para capres-capres nih. Sekarang, taruh gagasan deh, gitu. Jadi tegak capres ini, mana coba gagasan-gagasannya? Selama ini mana yang punya narasi besar, gitu loh. Kalau saya jadi presiden, maka visinya akan seperti ini. Kayak Pak Jokowi dulu revolusi mental, gitu. Mawa cita. Ini kita belum dengar nih. Belum dengar. Kayaknya sekarang masih lomba-lomba hormat dan lomba nunduk. Lomba hormat, lomba senyum, lomba membuat mana yang Pak Jokowi tertawanya, tersenyumnya lebih lebar, gitu kan. Yang saya sangat sepakat, gitu, Reinhardt. Kalau melihat Indonesia, negara dengan pertumbuhan ekonomi sekian bagusnya, ya. 5,17 persen sekarang ini. Sangat sayang kalau presidennya hanya merebut restu dari Pak Jokowi. justru saya melihat ini adalah willingness kebesaran hati beliau untuk membuat para capres ini kan ini udah ngasih kode-kode nih. Beliau udah ngasih kode-kode kan. Nyali. Berani. Konsisten. Berlari. Gitu kan. Dengan geopolitik yang begitu rumit. Kemudian juga apa kebijakan-kebijakan yang tidak mudah, ya. Hilirisasi itu harus punya keberanian untuk bilang enggak sama dunia. Tekanan dunia, gitu. Belum lagi masalah IKN. Maksudnya kan IKN ini satu kebijakan yang harus jalan, ya. Dan nggak akan mudah siapapun nanti presiden untuk mengelola IKN, gitu. Membangun ibu kota baru, loh. Ya kan? Nggak gampang. Jadi dari 4 kode ini sebetulnya silahkan para capres kejar ke situ, ya. Ada satu juga satu statement yang beliau katakan begini juga. Pak, jadi butuh yang kayak gimana nih pemimpin kita ke depan selain yang 4 karakter tadi itu. Harusnya pemimpin ke depan itu bisa punya visi besar. Tapi visi besar itu tok. Janganya ngawang-ngawang, gitu, loh. Yang langsung praktis mau ngapain, gitu. Dan itu sekarang udah seperti itu kebutuhannya di Eropa, di Amerika, di mana-mana, di Tiongkok, beliau katakan. Yang punya program visi besar yang praktis mau bawa Indonesia kemana, itu yang ditunggu-tunggu. Dan beliau melihat belum ada sekarang. Beliau melihat belum ada nih sekarang yang tarung di gagasan besar ini. Jadi ini saatnya, ini para capres-capres, para cawapres menurut saya, dan juga mungkin para parpol untuk segera mematangkan gagasan besarnya seperti apa dan tawarkan ke publik. Karena bisa jadi yang dilihat oleh presiden adalah itu. Bukan siapa yang paling bisa nge-serve beliau. Bukan siapa yang paling sering ke Solo. Bukan siapa yang paling sering ke Solo. Bukan siapa yang paling bisa menjanjikan beliau akan dapat itu dan macam-macam. Tapi, ayo, taruh gagasannya mana gitu. Karena kami-kami itu berkali-kali mengatakan tentang itu. Mana nih pemimpin yang gagasannya paling konkret. Tapi ini mengonfirmasi juga nih, ceritanya Mas Berapa, mengonfirmasi informasi yang kita dengar bahwa di forum yang kemarin di depan kepala daerah itu, Tiga Capres itu kan pertama kali itu Mas ya. Kabarnya Pak Jokowi nggak happy sebenarnya. Karena nggak ada yang muncul dengan narasi yang sangat kuat gitu. Dengan visi-misi gagasnya yang sangat kuat. Bisa jadi. Saya memang belum dengar itu ya, tapi bisa jadi. Karena ya dari forum yang di desa itu kan apa namanya? Abdesi ya? Itu lah ya. Kok Oje ya? Saya lupa. Forum Pemimpin Daerah itu kan. Asosiasi Pemimpin Daerah ya. Kalau kita lihat pemberitaannya, kan pemberitanya bukan pemberitaan substansi ya? Iya. Pemberitanya lebih kepada Pak Prabowo sempat lampunya mati. Mas Ganjar yang menguasai panggung. Mas Anies yang takannya begini. Itu kan yang dibahas. Itu aja di pemberitaan. Betul-betul. Iya, saya pikir saya sangat setuju dengan Bapak Presiden kali ini ya. Maksudnya ini dua bulan menuju ke November. Tanggal 4, tanggal 5 tuh pendaftaran itu. dua bulan menuju ke sana. Kita masih belum nangkep loh dari calon Presiden kita itu apa gagasannya. Kalau saya jadi Presiden, maka saya akan bawa Indonesia ke sini. Gitu loh. Saya akan bawa Indonesia begini. Caranya itu belum ada. Semuanya masih terlalu teknis atau terlalu besar. Yang satu terlalu besar atau juga terlalu teknis. Ya, terlalu teknis. Mikro gitu kan. Tapi yang gagasannya tuh substantif, kontekstual, konteksnya dekat, proksimitasnya tinggi sama problem yang ada sekarang. Iya, itu belum ada. Kalaupun ada mungkin diucapkan, tapi tidak dibungkus menjadi sebuah narasi yang besar. Jadi Pak Jokowi tuh di situ pertemuan tadi nggak ada bilang bahwa saya mengendorse A, mengendorse B. Tapi justru dia kasih sinyal ya, Mas. Yang itu perlu dibaca oleh siapapun yang kontestan. yang memerlukan kode-kode itu gitu. Oke, oke. Seru, 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 Mas Prabu. Makanya kesini langsung ayo kita bikin podcast ceritain gitu. Ini mencerahkan juga sebetulnya Mas ya bagi orang-orang kita-kita yang melihat bagaimana politik sekarang, membacanya macem-macem, tapi justru Pak Presiden tadi jelas ke Mas Prabu, ke teman-teman, ke para Pemret menjelaskan sebenarnya dari sisinya dia tuh bagaimana sih. Oke. Kecuali kalau Bapak Presiden merupakan aktor yang lihai menyembunyikan banyak hal sama kami itu beda lagi. Tapi what we seen at that time adalah tadi yang saya ceritakan. Segamblang itu beliau mengatakan kepada kami. Oke, jadi kita tunggu ayo para capres-capres silahkan yang di kedepannya adalah gagasannya. Gagasannya. Bukan senyumnya ke Pak Presiden, bukan hormatnya, bukan kunjungannya ke Solo. Oke. Thank you Mas Prabu. Tadi udah liat-liat jam. Karena sibuk tampaknya juga, tapi udah bagi-bagi ke kita membongkar tadi pertemuan dengan Pak Jokowi di istana. Siang tadi baru banget ya. Ini langsung dikasih tahu ke kita. Nah, setelah ini pasti akan rame banyak yang juga mendiskusikan dan karena kita akan naikin juga di pemberitaan ya. Iya, pastinya. Harus naik cepat nih. Harus naik cepat. Dan para Capres juga ngebaca supaya bisa langsung ngerespon-niapin apa yang harus dilakukan. Thank you Mas Prabu Revolusi sudah berbagi di podcast apa aja. Thank you. Thank you, thank you. Saya Hasriahit pamit. Thank you.